Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebuah ruko di Pasar Minu, bulan Agustus 2019, diskusi kita kemudian merilet ke masalah hasil monitoring sebuah konsultan yang menyatakan bahwa hasil-hasil sapi brahmantros yang kita inkor itu kondisinya kurang baik. Kemudian dari diskusi itu, kita berpikir bagaimana YISPI bisa berperan untuk mendukung program ini supaya Indonesia bisa meningkat populasi satu potong. Nah, kita ingin meningkatkan angka body condition score, sehingga tenak-tenak sapi yang sudah di distribusikan dengan biaya yang mahal dari APBN itu bisa sehat dan bisa memilih. Pak Mursi akan bicara mengenai community development. Terus, bagaimana kita bertindak partisipatif waktu melakukan interaksi dengan petanak. Ya, terlalu lama teman-teman sapi, saya berharap sekali besok bisa menyerap soft skill yang akan disampaikan oleh Pak Mursi, karena itu ilmu yang tidak kita dapat waktu kuliah. Program perbaikan sapi betina produktif yang adalah awalnya, dan itu digadang-gadang menjadi salah satu program pemerintah untuk mampu meningkatkan populasi sapi potong. Dan telah dibagikan periode yang kemarin, yaitu ya di bulan Desember tahun 2018 dan Januari 2019. Program ini akhirnya diangkat menjadi salah satu program prioritas, salah satu ya, program prioritas ISPI. Untuk menganggap, wangilai luhur pemerintah untuk memajukan populasi sapi potong sebagai bagian yang membawa Indonesia ini berdaulah di dalam pangan, khususnya protein yang wangilai. Data yang kita dapatkan dari hasil monitoring sebelumnya oleh lembaga lain, dan hasil itu kita overlay dengan hasil yang monitoring biji petanakan, itu yang kita lakukan. Bagaimana dengan GAC besar di ISUUM? Di ISUUM sudah lumayan bagus, dari 250 ekor, bertambah kelahirnya 20 ekor, matinya 16 ekor, kemudian jumlahnya bertambah jadi 264, dan PCS 225 dari 250. Ini pertanyaan ini, akhirnya menyebabkan banyak kelompok yang runtuh di sana. Anggota kelompok itu lepas dari kelompoknya, yang kebebani itu ketua kelompok yang benar-benar siap punya kandang kelompok. Kalau kita lihat, minimal satu hari satu ekor itu 10 ribu, itu paling murah. Biaya satu hari 10 ribu. Kalau 365 hari, sudah 3 juta satu ekor. Kalau itu di kandang kelompok, 15 ekor, kita bisa bayarkan 45 juta itu. Kita masuk situ, padahal anaknya maksimal 4 di dalam kandang kelompok.